Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Di video kali ini saya akan membahas tentang Raja Singa Oke, Raja Singa yang saya maksud disini bukan singa ya teman Atau bukan binatang Tetapi yang saya maksud ini adalah suatu penyakit Yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Raja Singa Dan dalam bahasa Medisnya itu disebut sebagai Sivilis Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual Setelah beberapa penyakit yang saya bahas Seperti 10 penyakit menular seksual Kalian bisa lihat disini juga Terus juga ada Kutilkelamin, Moluskum Contagiosum Terus juga saya bahas tentang 4 penyakit yang dapat ditularkan Kalau kalian melakukan free sex Nah, di video-video sebelumnya itu sudah saya bahas Dan disini saya bahas tentang Sivilis Kenapa saya tertarik dengan Sivilis? Karena salah satu penyakit yang menular seksual juga Dan paling banyak juga ditemukan Dan komplikasinya juga tidak main-main Bukan hanya komplikasi Tapi juga bicara tentang penularan penyakit ini Di video ini kita akan membahas Apa itu Sivilis Bagaimana cara penularannya Gejala-gejalannya bagaimana saja Bagaimana pengobatannya Dan apa yang harus kita lakukan Dan harus kita hindarkan Oke Video ini saya buat untuk memberikan informasi kepada orang-orang Siapapun yang menonton video ini Semoga kalian mendapatkan sesuatu hal yang baru Suatu informasi yang baru Sehingga kalian dapat menjaga alat reproduksi kalian Karena penyakit penularan seksual ini bukan suatu penyakit yang main-main Walaupun bisa disembuhkan Tetapi jika tidak diterapi dengan cepat dan tepat Maka akan menimbulkan suatu komplikasi yang parah Dan merugikan diri sendiri Certa pasangan kita Pertama kita akan membahas tentang definisi dari Raja Singa ini sendiri Apa itu Raja Singa? Jadi Raja Singa ini Atau Sivilis Itu adalah suatu penyakit infeksi menular seksual Yang disebabkan oleh bakteri Nah, gejala awal dari Sivilis ini adalah Munculnya luka di area kelamin Bisa di area kelamin Bisa di area mulut Dan juga bisa terdapat di area anus Atau di area dubur Nah, karena gejala awalnya itu tidak terlihat Dan tidak ada rasa sakit Penderita yang menderita Sivilis ini Atau Raja Singa ini Tidak menyadarinya kalau dia sedang terinfeksi Meskipun tidak ada gejala Ketika muncul luka di area-area yang saya sebutkan tadi Bakteri yang sudah menginfeksi orang ini Dapat menginfeksi orang lain Berikutnya kita akan membahas tentang Gejala dari Sivilis Atau gejala dari Raja Singa ini Nah, gejala Raja Singa ini Dibagi beberapa tahap perkembangan Ada 5 tahap perkembangan Yang di mana kita akan bahas masing-masing Oke, tahap perkembangan yang pertama Yaitu tahap perkembangan Sivilis Primer Di mana tahap perkembangan Primer ini Akan muncul pada 10-90 hari Setelah pasien menderita Atau terpapar bakteri ini Dan gejala awalnya itu adalah Munculnya luka lecet di area kelamin Di mana tidak ada rasa nyeri Atau rasa sakit yang dirasakan oleh si penderita ini Nah, selain di area kelamin Juga dapat muncul di area mulut Di area dubur Dan juga di area vagina Sehingga orang atau penderita ini Tidak menyadari kalau dia sedang terinfeksi Raja Singa Luka yang timbul tadi Dalam waktu 3-6 minggu Itu dapat hilang dengan sendirinya Tanpa diberikan obat Which, hilang lukanya itu Bukan berarti bakterinya hilang Artinya, bila tidak diobati pada fase tersebut Maka akan muncul gejala Atau fase baru Yaitu fase sekunder Sehingga fase sekunder ini Mulai memperparah Dan mulai masuk ke dalam tubuh si penderita Pada tahap primer ini Akan timbul benjolan di area selangkangan Di mana benjolan ini merupakan Pembengakan yang terjadi pada kelenjar getah bening Yang artinya suatu reaksi sistem imun tubuh kita Nah, berikutnya adalah tahap perkembangan sekunder Di mana tahap perkembangan sekunder ini Mulai muncul gejala-gejala ruam Di mana ruam-ruam itu mulai terdapat di area telapak tangan Dan disertai beberapa gejala Misalnya lemas, demam, nyeritong gorokan Dan disertai pertumbuhan kutil di area mulut Dan di area beberapa tubuh lainnya Nah, gejala ini memang dapat hilang Dengan sendirinya Tetapi bukan berarti Bakteri ini hilang Nah, tanpa diobati dengan tepat Maka gejala ini bisa hilang-hilang timbul Nah, ruamnya itu seperti apa? Ruamnya ini seperti gambar yang kalian lihat di samping Dan ruamnya itu akan hilang timbul Demamnya akan hilang timbul Dan juga rasa lemas yang dialami oleh si penderita Tahap ini bisa hilang Tapi jika tidak diobati Dapat kambuh kembali Nah, pada tahap sekunder Jika tidak diobati Maka akan masuk ke tahap laten Di mana tahap laten ini adalah Tahap di mana bakterinya ini Akan tetap ada pada tubuh pasien Tetapi tidak menimbulkan gejala dalam beberapa tahun Eits, tunggu dulu Bukan berarti bakteri ini mati Di dalam tubuh si penderita Jadi, di 12 bulan pertama Bakteri ini memang tidak menimbulkan gejala pada pasien penderita Tetapi pasien si penderita ini Akan menularkan ke orang lain Dua tahun kemudian Bakteri ini sudah tidak menularkan ke orang lain Eits, tunggu dulu Bukan berarti bakteri ini tetap mati ya Di dalam tubuh Tetapi Bakteri ini Akan masuk ke tahap Yaitu tahap tersier Tahap tersier ini merupakan Tahap paling berbahaya Karena dapat menginfeksi organ lain Nah, tahap tersier ini Tahap paling lama Karena gejalanya itu akan timbul pada Tahun ke 10 sampai 30 tahun kemudian Jadi, jangka waktu yang panjang Timbulnya gejalanya Nah, disini teman-teman Bukan berarti Rentang waktu itu bakterinya itu diam Enggak Tetapi di dalam rentang waktu itu Organ-organ tubuh pasiennya Itu sudah mulai mengalami kerusakan secara permanen Karena kerusakan organ yang terjadi secara permanen Maka dampak dari bakteri ini Itu akan bisa merusak organ-organ lain Seperti otak, pembuluh darah, tulang Bisa menyebabkan stroke dan lain sebagainya Dan juga bisa menginfeksi jantung Sehingga pada tahap ini Pasiennya bisa mengalami meninggal dunia Nah, tahap terakhir ini adalah tahap Dimana disebut sebagai tahap kongenital Yaitu seorang ibu yang menderita sivilis Itu akan dapat menularkan kepada bayi yang dikandungnya Bayi di dalam kandungannya itu Dapat terganggu perkembangannya secara abnormal Dan bahkan bisa mengakibatkan kematian pada bayi yang dikandungnya Itu adalah tahap dari kongenital itu sendiri Tetapi secara umum tahap dari perkembangan atau gejala dari sivilis ini dibagi empat Yaitu primer, sekunder, laten, dan tersier Yang paling parah itu adalah tersier Karena sudah menginfeksi bagian organ-organ tubuh penderita Setelah kita membahas tentang gejala dan tahap perkembangan yang begitu panjang Maka kita akan membahas tentang penyebabnya Apa penyebab dari sivilis ini? Jadi penyebabnya adalah suatu bakteri Nama bakterinya itu adalah Treponema palidum Dimana bakteri ini dapat masuk melalui luka lecet pada kulit Dan juga luka kecil dan juga luka ruam yang terdapat pada kulit Atau bisa dapat menular atau masuk melalui selaput lendir Baik itu di dalam mulut maupun dalam vagina Nah biasanya kalau mulut itu orang-orang yang melakukan hubungan seksual yaitu oral sex Seperti itu Nah bakteri ini itu hanya dapat ditularkan melalui hubungan seksual Bukan berarti dapat ditularkan melalui kontak Misalnya berbagi sharing pakaian, penggunaan kloset Itu tidak menular ya teman-teman Jadi saya garis bawahi bahwa bakteri ini dapat tertular melalui hubungan kontak Melalui hubungan seksual Lebih tepatnya seperti itu Tidak ditularkan melalui kloset Tidak ditularkan melalui sharing pakaian Atau kontak fisik Misalnya sharing pakaian pribadi Alat-alat pribadi itu tidak menular Dan bakteri ini seperti yang saya bilang tadi Di gejalanya Itu hanya dapat menular pada tahap primer, sekunder Dan awal dari tahap latin Jadi kalau sudah masuk tahap treksier Di beberapa tahun kemudian Itu sudah tidak menularkan kepada orang lain Seperti itu Berikutnya adalah Kondisi-kondisi apa saja kah Bakteri ini dapat menular Atau lebih tepatnya Seperti orang yang berisiko terkena penyakit ini Orang yang melakukan apa gitu kan Jadi orang yang dapat tertular penyakit ini adalah Orang-orang yang melakukan hubungan seksual Atau free sex bergontak ganti pasangan Terus tidak menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual Dan memiliki pasangan yang menderita Sivilis serta orang-orang yang menderita HIVH Dimana orang-orang ini yang saya sebutkan tadi Kondisi-kondisi ini itu akan lebih mudah terkena dari sivilis Nah bagaimana cara pencegahan agar kita tidak terkena dari penyakit raja singa ini Yaitu Hanya satu jawabannya Setia pada pasangan Itu sebenarnya jawaban yang Secara umum Yaitu setia pada pasangan Terus tidak bergontak ganti pasangan Terus tidak melakukan free sex Terus menggunakan kondom Dan jika orang-orang yang berisiko sudah terlanjur melakukan hal-hal tersebut Alangkah baiknya melakukan screening untuk tes darah Untuk tes apakah ada sivilisnya 3 bulan sekali Ingat bahwa untuk orang-orang yang berisiko melakukan hubungan seksual Yang sudah terlanjur Alangkah baiknya sekarang ya periksa ke dokter Untuk dilihat seberapa parah dan apakah sudah terinfeksi Terakhir kita akan membahas komplikasi Apa saja komplikasi dari sivilis ini Pertama munculnya benjolan kecil atau guma Dimana dapat muncul di tulang dan di bagian lainnya Yang kedua itu adalah infeksi HIV Dimana orang-orang yang terkena sivilis ini Dan sering bergontak ganti pasangan Maka mereka akan rentan terkena HIV Jadi faktor resiko mereka itu 2 kali lebih besar Daripada orang yang tidak melakukan hubungan seksual bergontak ganti pasangan Nah yang ketiga adalah gangguan saraf Dimana gangguan saraf ini pasien akan merasa hipotensi Gangguan berkemi dan lainnya Dan yang keempat adalah gangguan jantung Dimana seperti yang saya bilang tadi bahwa bakteri ini dapat menginfeksi jantung Dan yang terakhir adalah komplikasi kehamilan seperti yang sudah kita bahas tadi Yaitu dapat bayinya terganggu perkembangannya dan juga dapat menyebabkan bayinya meninggal dunia Demikian informasi yang sudah saya bahas Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang bagus penyampaiannya Kritik dan saran sangat saya butuhkan Segera kalian komen di bawah ini Apapun yang kalian tidak suka Saya terima Semoga bermanfaat Dan jika kalian mendapatkan informasi yang baru hari ini Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada orang-orang Terima kasih Sampai jumpa Salam sehat Selamat menikmati